Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Mereka tertangkap kamera, namun luput dari perhatian saat pertandingan Ligue 1 yang mempertemukan Paris Saint-Germain versus Montpellier yang melibatkan Lionel Messi dan Sergio Ramos. Pada laga tersebut, Lionel Messi turut mencetak dua gol bagi kemenangan PSG atas Montpellier yang berakhir dengan skor 4-0. Bagi Lionel Messi sendiri, bermain di Park de Princes merupakan musim yang berat sejak kepindahannya dari Barcelona musim panas lalu. Korehan golnya saat melawan tim papan tengah tersebut menambah koleksinya menjadi enam dari 25 laga yang dilaturninya musim ini. Selain Lionel Messi, pemain lain yang belum memiliki waktu terbaik sejak tiba di ibu kota Perancis musim panas lalu adalah Sergio Ramos. Sergio Ramos diketahui telah berjuang keras karena cedera sepanjang musim. Icon Real Madrid hanya membuat 12 penampilan di semua kompetisi musim ini untuk PSG. Sebelum sama-sama bergabung di PSG, Sergio Ramos dan Lionel Messi terkenal sebagai rival sengit selama mereka bermain di Real Madrid dan Barcelona. Keduanya kerap berbagi pertarungan di lapangan dalam bentrokan El Clasico yang tak terhitung jumlahnya. Laman Instagram ESPN FC mengunggah foto dua pesepak bola legendaris itu sedang berpelukan dengan caption singkat. Ramos dan Messi beriring emoji tertawa. Ini seperti multiverse. Istilah multiverse sendiri mengacu pada berbagai kisah dalam Marvel Cinematic Universe. Seperti yang terdapat dalam serial Loki atau Spider-Man No Way Home. Dalam konsep movie first, seseorang yang bermusuhan dalam satu dunia bisa saja menjadi sahabat baik dalam dunia lain. Pelukan itu memang sangat krusial dan menjadi momen langka yang pernah terjadi dalam sejarah sepak bola. Nah, siapa lagi nih kira-kira pemain yang tadinya musuhan bisa akur seperti Messi dan Ramos? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!